Keyword Research Tool Free Uber Suggest Accurate CPC Bagi Anda yang suka sekali bermain dengan SEO atau Search Engine Optimization sudah tidak asing lagi dengan istilah keyword atau kata kunci yang berguna untuk memudahkan proses optimasi suatu situs atau artikel di dalam mesin pencarian. Nah, kadang untuk mencari keyword ini susah-susah gampang ya tapi kita bisa mencari keyword yang sesuai dengan konten kita atau website kita dengan cara yang mudah, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan Uber Suggest di sini kita bisa melakukan dengan gratis meskipun ada layanan yang berbayar ya caranya masuk saja langsung ke website nailpatel.com slash ubersuggest lalu klik sign in ini daftarnya free ya bisa menggunakan akun Google nah seperti ini kemudian klik pada bagian keywords oh iya hampir lupa ini jangan lupa teman-teman di channel ini kalian juga bisa mencari video lain yang membahas tentang keyword tool keyword searching keyword tool kemudian keyword research tool free keyword research tool Google keyword tool research keywords for SEO keyword tool for YouTube keyword tool free disini ada bagian keywords sebelah kiri kemudian pilih keyword overview nah disini ya pada bagian language pilih bahasa Indonesia location Indonesia juga ya karena kita akan mencari keyword yang kita tunjukkan untuk pasar Indonesia atau target pengunjung Indonesia misalnya keywordnya adalah kuliner misalkan ya enak semarang misalnya nih lalu kita lakukan search nah disini sudah keluar hasilnya search volume 210 ini dalam dalam kurun waktu 1 bulan ya dalam 1 bulan ada yang mencari keyword ini sebanyak 210 pencarian SEO difficulty nah ini agak susah nih 61 angkanya lumayan tinggi big difficulty juga tinggi cost per click nah ini CPC yang bisa kita jadikan acuan untuk memasang iklan pada Google Ads ya jadi kalau teman-teman ingin membuat konten mengenai kuliner enak di Semarang misalkan ingin beriklan mengenai hal itu pada Google Ads bisa menggunakan patokan ini nah untuk search volume ini bisa kita lihat terjadi peningkatan pada bulan Mei mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini meningkat setelah Covid sudah mulai meredah ya jadi semua wisata sudah mulai naik lagi seperti sebelum-sebelumnya dan termasuk juga dengan usaha kuliner makanya ini pencarian sudah mulai naik karena banyak wisatawan yang datang ke Semarang dan mencari dan mencari kuliner kuliner khas Semarang oke kemudian di bagian bawah ada keyword ideas nah ini adalah keyword yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan konten pada website atau menggunakan konten ini untuk SEO terserah atau bisa juga untuk dijadikan keyword pada YouTube konten YouTube itu juga sangat bisa nah misalkan ini kita menggunakan kuliner di Semarang keywordnya ya kita tadi menggunakan kuliner enak Semarang dengan hasil seperti ini ya nah kalau keywordnya kuliner di Semarang volume pencariannya lebih tinggi nih 1600 CPC-nya 1754 kemudian paid difficulty-nya juga rendah SEO difficulty-nya lumayan tinggi sih ini karena kuliner di Semarang ini keywordnya terlalu general ya jadi mungkin saingannya banyak di hasil pencarian di mesin Google di mesin pencarian Google kemudian yang kedua ada makan enak di Semarang volume pencariannya agak turun 880 CPC-nya 1982 paid difficulty-nya ya medium lah ini ya SEO difficulty-nya juga masih oke nih SEO-nya masih 29 nah dari sekian banyak ide untuk keyword yang ada di sini teman-teman bisa copy kemudian di save aja ke notepad untuk nanti dijadikan referensi pembuatan konten lalu di bagian bawah nah ini konten ideas ini ya ini kuliner di Semarang nah 5 wisata kuliner enak di Semarang ini judul ini bisa kita ubah sesuai dengan artikel yang akan kita buat terutama untuk kepentingan SEO ya 5 wisata kuliner enak di Semarang ini juga kayaknya sama nih artikelnya nah kemudian ya kita lanjut lagi ini karena kita pakai yang gratisan ya teman-teman ya ini ada layanan berbayar di Ubersuggest ini seperti ini kalau teman-teman sudah websitenya sudah menghasilkan atau mungkin kebetulan websitenya ini adalah milik company yang ingin melakukan strategi-strategi pemasaran yang lebih profesional bisa langganan disini ya 12 dolar per bulan tapi kalau mau yang gratisan juga gak masalah kita disini diberi jatah untuk pencarian keyword pada Ubersuggest ini satu harinya 3 kali nah ini saya hari ini sudah pakai dua kali kurang satu ini ya kalau sudah tiga kali sudah hari ini selesai besok nambah lagi tiga lagi kita besoknya bisa pakai lagi untuk mencari tiga keyword yang berbeda ini dia keyword research tool free Ubersuggest accurate CPC CPC ini jangan lupa teman-teman bisa gunakan sebagai referensi ketika memasang iklan pada Google Ads biar kita memasukkannya harga CPC nya nanti gak terlalu jauh ya gak terlalu jauh dari harga kisaran seperti ini oke saya rasa itu dulu video keyword research tool free ubersuggest accurate CPC jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar nanti akan kami jawab semaksimal mungkin terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati